Hati ayah Brigadir J hancur saat bertemu langsung Ferdi Sambo di persidangan. Coba Pak FS jadi saya. Ayah Almarhum Brigadir Nofrian Syahyosua Huta Barat atau Brigadir J, Samuel Huta Barat menyampaikan kalimat pilu saat bertemu pembunuh putranya. Terdakwa Ferdi Sambo dalam sidang yang dikelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 1 November tahun 2022. Samuel menjelaskan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab sama seperti FS, merupakan seorang ayah bagi anak-anaknya. Ia pun meminta Ferdi Sambo membayangkan jika posisinya ditukar, apa yang akan Ferdi Sambo rasakan sebagai seorang ayah jika harus kehilangan putra yang dicintainya dengan cara dibunuh. Ayah Brigadir J itu menegaskan betapa sakit dan hancur hatinya saat mengetahui nyawa sang anak yang telah dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Dirampas begitu saja oleh orang yang awalnya ia kira baik. Dalam sidang lanjutan kali ini, turut dihadirkan pula istri Ferdi Sambo, terdakwa Putri Chandrawati yang juga meminta maaf kepada orang tua Brigadir J. Sebelumnya, sidang perdana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J juga telah digelar pada Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022, lalu, yang mengagendakan pembacaan dakwaan untuk tersangka Ferdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, serta ajudan mereka Bribka Riki Rizal dan Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, serta asisten rumah tangga Kuat Maruf. Sedangkan sidang kedua yang digelar pada hari ini, mengagendakan tanggapan JPU terhadap eksepsi yang diajukan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dalam berkas dakwaan tersebut, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf dan Barada Richard Eliezer disangkakan melanggar Pasal 340 KUHP Subsider Pasal 338 KUHP Joe Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP Joe Pasal 56 Pertama KUHP. Sedangkan untuk kasus Obstruction of Justice, Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, Kompol Baikuni Wibowo, AKBP Arif Rahman, Kompol Cak Putranto dan AKP Irfan Widianto dijerat Pasal 49 Joe Pasal 33 dan atau Pasal 48 Ayat 1 Joe Pasal 32 Ayat 1 Nomor 19 Tahun 2016 UU IT. Mereka juga disangkakan melanggar Pasal 55 Ayat 1 dan atau Pasal 221 Ayat 1 Kedua dan atau Pasal 233 KUHP.